Berarti gak lah ngobrol, diskusi masalah musik juga sama engkara? Iya, sampai jam 12 malam, kadang itu bikin kopi dulu, pakai sarung, kayaknya gitar ya. Jadi cerita waktu meninggal, tahu dia. Era, lagu ini, 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 jangan kau abaikan apa, jadi duit. Lagu papa khususnya dari kelompok Golden Ring itu juga pada tahun ini lama ya. Tahun ini, di, lagi di, apa namanya, untuk, ini film, film The Creator, film Hollywood. Film Hollywood, kemarin juga film itu dipakai karena juga dari, apa, dari anaknya Om Dimas, pemain keyboard dulu, yang mempromosikan untuk film di luar itu, dengan kerja sama Bang Dimas kan. Alhamdulillah, satu lagu papa dipakai untuk film Hollywood itu. Lagu itu judulnya? Apa, Kasih apa, Makasih Suci ya? Kasih Suci ya? Lagu Kasih Suci ya? Kasih Suci ya? Kasih Suci itu sekitar SMP? Iya. SMP ya? SMP ya? SMP. SMP ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemui kembali di dalam podcast Ketik Post. Dengan saya, Taufik dari Komite Musik Dewan Kesenan Palembang Dari pengurus Gong Suwijaya Saya bersama tim saya disini ada Kak Nasir, ada Danuk di kamera Dan ada Kak Yudi dari Veteran Mafrok Malam ini kita di kediaman rumah Ayuk Hera Karel Simon Ini tamu istimewa yang memang namanya sudah melegenda Dan malam ini kita akan ngobrol banyak tentang karirnya Ayuk Hera Sepanjang beliau bermusik Ayuk Hera, sehat? Sehat, alhamdulillah Masih sakit-sakit? Oh sakitnya kaki Sekarang umur berapa? Umurnya sudah 70 tahun 70 tahun ya, sudah 70 tahun Tapi malam ini sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Oke Ayuk Hera ini kalau nama ininya Nama aslinya Zahira Aulis Betul, Zahira Aulis Nama panggungnya Hira Karel Simon atau Hira Sofyan Effendi Betul Betul ya ya? Nama bapak ya? Oh itu nama bapak? Asli mana Ayu Era? Sumatera Barat Sumatera Barat Padang Baik Ayo sebelum kita ngobrol tentang knowing Kita cerita sedikit tentang Golden Wing Boleh Sepintas baik tentang Golden Wing Golden Wing pada tahun 72 Rekaman di Remako Remako Record Oh iya untuk informasi Ayu Era ini Istri dari almarhum Karel Simon Vokalis Golden Wing Lanjut ya? Ya betul Waktu tahun 72 Lagu Mutiara Palembang Itu Rekaman Rekaman Rekamaku Mutyara Palembang Sudah itu Berapa lagu itu Lagu apa ya? Tanama Eh kok Tanama Indra Bukan Indra Purnama Record Oh Purnama Oh iya Purnama Record ya? Ya iya Purnama Record Selanjutnya ya Nggak tahulah Remako Remako Record Sama Purnama Record Golden Wing Iya Golden Wing Berapa album Golden Wing? Yang Ayu tahu? Kalau tahu 2 atau 3 23 album ya Cuman ada lagu Melayu itu Lain lagi Mungkin di Mana nggak tahu Oke Masa aktif Golden Wing itu Rentangnya dari tahun 19 18 72 Eh 19 172 Sampai dengan 19 18 Limon Ya Kurang lebih sekitar itu ya Berarti sekitar Sekitar 13 tahun ya 13 tahunan Oke Eh Almarhum Om Karel Meninggal tahun berapa ya? 2007 2007 Sudah 16 tahun 16 tahun ya Sudah 16 tahun Oke Eh Hubungan Ayuhera Sama Kawan-kawan Golden Wing Almarhum Om Karel Yang sampai sekarang Masih Komunikasi Atau Atau Personelnya Masih Meninggal Kalau Masih Ada Hidup Siapa Masih Peter Ken Peter Ken Gitar Terus Si Hasan Atau Kalau kami Hasan Prabu Muli Hasan Prabu Itu Bas Oke Bas Terus Keyboardnya Adi Mantra Adi Mantra Keyboard Apanya Sendiri Vokal Yang Drummer Eki Masih Ada Tapi Gak Tahu Sekarang Gimana Masih Hidup Jadi Empat Yang Meninggal Satu Masih Hidup Apa Om Eki Dram Oke Berarti Itu Apa Golden Itu Lima Orang Personel Satu Band Nah Ini Masih Komunikasi Yang Sama Om Eki Ini Apa Anaknya Atau Istrinya Atau Siapanya Sudah Keliling Kebali Jadi Kita Enggak Oke Oke Jadi Golden Wings 1985 Sudah Bubar Vakum Ya Kan Almarhum Mkara Meninggal Kemudian Setelah Itu Ayu Herat Tetap Masih Bermusik Rekaman Lagi Atau Main Isi Acara Atau Langsung Bikin Grup Knowing Langsung Knowing Berarti Di Lebih 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 Dari Situ Selama Empat Tahun Itu Berapa Ini Album Karya Album Yang Dihasilkan Selama Empat Tahun Itu Knowing Ada 7 Atau 8 Ini Yang Diantaranya Ada Ini Sekitar 7 Atau 8 Album Sudah Di Ini Oke Terus Yang Ceritanya Dari Setelah Golden Wing Bubar Nah Awal Cerita Knowing Itu Bisa Berdiri Itu Cak mana Cerita Sejarah Ayo Ceritain Awalnya Sudah Ijarah Ke Jakarta Semua Pemain Golden Wing Jadi Berembuk Kawan Kawan Yang Di Palembang Gimana Kita Bisa Bikin Lagu Daerah Bikin Lagu Daerah Palembang Sebaksa Katanya Itulah Yang Pemainnya Aneh Esterno Esterno Apa Lupa Sayang Orang Lima Hardi Jadi Bikin Knowing Knowing Daerah Knowing Tapi Lagu Lagu Ini Ada Yang Beli Ada Yang Anonim Ada Kita Anpakan Sendiri Waktu Pertama Kita Bikin Lagu Ke Padang Tidak Ada Rencana Terekamannya Yang Tanam Merepot Ya Pertama Kan Memang Main Tempat Bapak Di Padang Kan Jadi Cerita Cerita Kita Nawar Kelah Lagu Terima Terima Bikin Jadi Sehari Dohari Bapak Hera Bukan Bapak Bikin Lah Bikin 10 lagu Dulu Kita Rekam Kita Kasih Tanam Rekord Padang Diterimanya Lagu Dirut Itulah Meledak Waktu Itu Di Populer Di Padang Atau Di Memang Di Sumbaksel Atau Di Seluruh Jakarta Jakarta Padang Sumbaksel Lampung Tahun Berapa Itu 1985 80an 80an Terus Itu Yang Ada Sebagian Besar Materi Lagu Itu Memang Om Karel Sama Yang Menciptakan Lagunya Papanya Kalau Saya Sendiri Ikut Nanya Ada Yang Cuman Papanya Oke Terus Apa Sepanjang Itu Kan Banyak Kerjasama Yuk Dengan Cipta Lagu Dengan Panor Bek Musisi Ben Itu Siapa Yang Ngomong Ini Dengan Siapa Yang Di Era Itu Kori Ali Kori Ali Kori Ali Siapa Cipta Lagu Dia Nomor Ini Pak Buasa Semuanya Banyak Pokoknya Siapa Kawan 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 Yang Bikin Ini Nggak Karel Boleh Gak Boleh Kan Kalau Di Palembang Yang Dari Aku Kan Generasi 90-an Kan Aku Di Era Itu Saat Aku Masih SMA Aku sudah dengar lagu-lagu Dirut, Ribula Ribu Itu sering aku dengar Masih di radio Di tahun 90an Dan aku Tidak pernah tahu Itu siapa yang nyanyi Lagunya memang populer Di keluarga aku pun sering dibawain Dinyanyiin Nah itu kayak mana Proses lagu Dirut, Ribula Ribu Di produksi, bisa terciptain Prosesnya, proses rekamannya Kita proses rekaman Pokoknya kan kita cari lagu Pada malam itu Yang bagus, yang top Kita cari nomin Kita jaraknya Mau cari penciptakan Malam itu tidak bisa Jadi kita cari yang sudah pernah nyanyi Di Palparekod Abun namanya Di Palembang Kami bawa Prosesnya kayak itu Itu Apa Jadi seluruh Biaya produksi itu Ditanggung sama Sama Produsernya Tapi itu lepas Mumpahnya kita dibayar Berapa ya Sudah Yang pencipta juga gitu Si A Si ini Berapa Bayar Jadi bayar putus Tangan-tangan Kontrak Sudah Selesai Jadi Masternya di mereka Yang Ayo Herah Ingat Sepanjang Dino Wing Sama Mkarel Main Kemana Bayu Ingat Yang Besar-besar Yang Berkesan Di daerah-daerah Di daerah Di mana Bengkulu Terus Lahat Tinggal Curup Rabu Mule Tanjung Inim Pokoknya Luar Palembang Jakarta Pulau Jawa Gak pernah Oh Itu yang Aku Di album Foto Kan ada Acara Yang sama Artis Dari Aneka Ria Safari Oh Itu Artis Mereka Kesini Kan Itu Nyanyi Juga Acara Itu Tahun Berapa 2000 2000 Sama Muxim Sama Pak Ini Masih Ada Jojon Alma Oh Iya Bukan 2002 Itu Rekaman Ini CD Itu Acara Ini Acara Safari 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 Dari Penyanyi Lokalnya Dari Era Itu Berapa Lagu 11 12 12 Lagu Itu Acara Di Hotel Sanjaya Om Karel Juga Itu Sama Ini Safari Terus Ayo Masih Apa Aktif Nyanyi Atau Diundang Atau Ngisi Acara Atau Apa Untuk Kalau Sekarang Kemarin Sekarang Agak Kurang Agak Kurang Kurang Ya Karena Kesehatan Ya Karena Memang Tidak Sekali Bukan Tidak Mau Kondisi Kesehatan Tapi Masih Senang Dengerin Lagu Lagu Berapa Cucuk Ada yang Nurun Ada Cucuk Yang Bisa Nyanyi Seluruh Banyak Nyanyi Bisa Nyanyi Cuman Ada Malu Ada Malu Ada Yang Emang Sudah Memang Gabung Di Agency Atau Sudah Punya Karya Atau Belum Baris Batas Hobi Oke Baris Batas Hobi Oh Di Cafe Pokoknya Keluar Kalau Ayo Dulu Belajar Nyanyi Dengan Siapa Penyuguru Enggak Pernah Penyuguru Jadi Cara Belajar Memang Bakat Dari Mulai Dari TK Dari TK Suaranya Bagus Bagus Kata Orang Guru Jadi Ketua Nyang 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 Juga Kalau Mau Keluar Main Dan Dulu Dikunci Itu Satu Lagu Kamu Baru Keluar Itu 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 Memang Sudah Mulai Nyanyi Dari Kecil Mulai Istilahnya Serius Serius Apa Manggung Dibayar Itu Kapan Dari 1972 Apa SMA Setelah 1972 72 Itu berarti SMP Sudah SMP Sudah Sudah Diundang Nyanyi Itu Kan Eka Samudera Tadi Oh Iya Eka Samudera Lagu Lagu Misalnya Contohnya Gintamu Diada Seindah Kata Sandor Kan Oh Iya Iya Kata Kota Ku Indah Dan Mega Ili Surjani Itu Terus Ini Kalau Di Pemerintahan Ada Dapat Penghargaan Atau Apa Penghargaan Dari Pemerintah Papanya Papanya Sering Di acara Pemerintahan Sering Dulu Dulu Ini Penyanyi Penyanyi Sekarang Yang Di Palembang Regenerasi Ada Ada Yang Nerusi New Air Siap Pula Gide Giro Yang Ayu Tau Tapi Ada Ada Canya Cuman Ngilang Ngilang Boleh Sekarang Agak Kurang Perasaan Agak Kurang Ada Mereka Bawain Lagu Golden Wing Atau Knowing Acara Dewan Kesenian Oke Kita Berikut Azan Isya Kita Lanjut Lagi Di Podcast Ketik Post Ngobrol Dengan Yohera Karel Simon Tentang Perjalanan Karir Beliau Ini Ekslusif Ini Karena Belum Pernah Ini Yohera Jadi Ini Ekslusif Khusus Spesial Dengan Ketik Post Ketik Post Nama Channel Kita Sambung Lagi Jadi Cerita Yaitu SD Sudah Disuruh Kawan Kawan Terus Cakman Kelanjutannya Sudah Itu Waktu SMP Nyanyi Sudah Mulai Acara Ben Mantap Eka Samudera Eka Samudera Itu Nama Ben Sudah Itu Ada Juga Ben Jiraf Khusus Untuk Nyanyi Di Sumatera Sematera 7 tahun Kita 7 tahun Disitu 7 tahun Disitu Kontra Pokoknya 7 tahun Senang Nyanyi Sudah Memang Memang Ayu Yaira Itu Memang Senang Memang Senang Apu Senang Musik Senang Nyanyi Itu Apu Dakan Banyak Pilihan Mungkin Yang Lain Hobi Biar Dikam Mandi Biar Kita Lagi Santre Dapat Dengaman Kadang Ngani Itu Hiburan Kita Hiburan Mungkin Tidak Ayo Pernah Nyoboh Bidang Lain Misalnya Apu Misalnya Tidak 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 Piano Jadi Cuma Oke Terus Penyanyi Favorit Ayu Hera Yang Lokal Dari Kecil Sampai Sekarang Siapa Siapa Titik Sandora Titik Sandora Tidak Siapa Tidak 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 Ada Lagi Suryani Dulu Siapa Lagi Kalau Lagi Kalau Luar Lagi Luar 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 Yang Dalam Belah Yang Dalam Oke Kalau Lokal Waktu Itu Di Era Ayu Hera Siapa Siapa Bayang Ingat Yang Barengan Nyanyi Di Palembang Yang Tadi Sebut Tidak Hidayat Siapa Lagi Nasution Bersaudara Kuda Laut Sabinas Kalau Herani Kasamudera Sudah Itu Ada Lagi Ben Yang Kat Yudi Tadi Siapa Lagi Jiraf 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 Tuh Yang Punya Golden Wings Adiknya Oh Oke 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 Jadi Golden Wings Tidak Boleh Masuk Dine Club Kali Lagi Restoran Kami Yang Ngerus In Adik Ngera Tadi Hal Ayu Hera Kisah Awal Ketemu Dengan Om Karel Sampai Kenal Sampai Akhir Nikah Di Mano Dalam Acara Waktu itu Dulu Di Sumatra Nyanyi Pertama Buka Sumatra Kita Nyanyi Di Kontra Atau Kontra Cuma Kita Nyanyi Terus Dakat Yang Lain Jadi Selitanya Waktu Malam Itu Ada Punya Jakarta Siko Tapi Punya Keluarga Juga Nah Karni Dipanasi Semukan Kawan Grup Nih Wah Penyanyi Pokoknya Non-stop Karni Karni Jakarta Tidak Malam Itu Dateng Tuhan Heradewe Keberdenan Mungkin Jodoh Jadi Nying Era Era Nih Kalau Nyanyi Diantar Bapak Jadi Siapa Itu Itu Bapaknya Itu Tentra Dari Situlah Ketemu Lanjut Lanjut Dari Semenjak Itu Dari Sematra Dari 1972 73 72 73 Terus Nikah Tahun 73 73 Nikah Sekarang Berarti kok Anak Dari Lima Anak Siko Ini Cewek Cewek Kembal Cewek Siko Cowok Oke Terus Pas Ayu Nikah Itu Golden Wing Baru Nak Rekaman Sudah Punya Album Baru Baru Rekaman Baru Rekaman Pacaran 72 Baru Ketemu Bikin lagu Mutiara Palembang Jadi ke Jakarta Hijrah Tidak lama Cuma bikin lagu-lagu Balik lagi Ke Palembang Balik lagi ke Palembang Itu Itulah yang Mutiara Palembang Itu album pertama Di tahun 73 Itu Di produksinya Di Jakarta Remaku Remaku Ada yang Tentang Ayu Hera Yang Om Karel Bikin lagi Apa judulnya Sweet Hera Oh Ada ya Di albumnya Mana Pertama Kedua Ketiga Tapi Ada ya Ada Judulnya Itu Tentang Apa Isinya Liriknya Capa Liriknya Capa 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 Rambut Sweet Hera Itu Lupa 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 Itu Tentang Lirik Tentang Ayu Jadi Om Karel Bikin Khusus Untuk Ayu Hera Sweet Hera Jadi Capa Nyo Rasanya Jadi Suami Istri Yang Sama Sama Bermusik Nyanyi Itu Capa Nyo Rasa Apa Capa 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 Nyo Pak Karel Juga Ngomongnya Baik Mengerti Dan Kita Itulah Sampai Sekarang Sudah Meninggal 17 Tahun Tidak Terlupakan Tidak Terlupakan Galak Galak Ngobrol Diskusi Masalah Musik Sampai 12 Malam Itu Bikin Kopi Dulu Pakai Sarong Gitar Jadi Waktu Meninggal Tau Dia Lagu Ini Jangan Kau Abaikan Apa Jadi Duit Kalau Kau Beli Bener Juga Bukan Gento Beli Ini Dipakai Bayar Kan Aku Ingat Kan Baru Kau Ninggal Baru Kusulis Aku Pakai Ini Kan Kertas Lagunya Papanya Cipta Anyo Yang Dimantra Juga Jadi Jangan Salah Kakek Uang Bawa Bek Kek Keno Matinya Masih Masih Aduh Aduh Masih Aduh Masih Ini Buktinya Ada Kawan Anak Di Mantra Terus ERA Sama Om Karo Dikan Jadi Dari Sebelum Golden Wing Sampai Golden Wing Golden Bubar Terus Knowing Terus Knowing Ini Juga Bubar Ya Kalau Masih Lanjut Kan Terus Kan Knowing Tahun 2002 Papanya Kena Stroke 2002 Akit Pas Duo Sidik Sempat Bikin Sidik Itu Kena Stroke Itu Kena Stroke Sudah Lamo 2002 Itu Meninggal Nyo Kan Atau 2002 Sudah Sudah Mulai Sudah Sudah Pacak Lagi 2005 Stroke Oh Ya Waktu Lagunya Kita Bikin Terakhir 2002 Jadi 2002 Sudah Tidak Biso Lagi Aktivitas Musik 2005 2005 Sudah Biso Lagi Manggung Nyanyi Sudah 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 Lumput 2005 2007 2007 Meninggal Dikubur Kanangkawat Kanangkawat Disini Sutan Sari Sutan Sari Mabang Apu Apu Mungkin Dirilis Ulang Lagu Lagu Daerah Nini Diaran Semen Ado Dari Sekarang Sebenarnya Asyadu Pengen Juga Cuman Cacap Lempeng Faktor Usia Kesehatan Kadang Kadang Nyanyi Tetap Senang Cuman Agak Sulit Ya Regenerasinya Belum Ado Yang Menerusin Masih Anak 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 An 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 Yang Harusnya Bisa Tampil Lagi Bawai Lagu Lagu No Wing Golden Wing Karena Beda Kalau Dari Keluarga Masih Adu Keturunan Dara Itu Lebih Cacang Kira Kira Itu Dibanding Lain Dibanding Lain Cacang Jangan Lagu Bener Bener Kau Kan Bener Kalau kalau Hai era nih bawang pamin organ main tetap lagu motel pembang pempek lenjar dari kakak lakati ya kita nyanyi jadi mengingatkan lagi masa lalu kita minta maaf dulu bapak-bapak ibu mungkin saya sudah tua nyanyi nih bukannya ini saya istri pak keras mau saya juga penyanyi jadi tahu yang menontonin iya 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 aku kan sudah dua kali ya ayo tampil di acara ini kan ulang tahun sepakan seni Dewan Pesengpalebang kan ayo nyanyi-nyanyi jengokan respon audiens yang umur-umuran itu kan masih ingat mereka dengan lagu-lagu itu karena lagu memang bagus ya aku bayang main musik main musik pop dan memang bukan di genre pop aku seneng lagu-lagu itu lagu-lagunya dari knowing dari Golden Wing dengan jadi aku pikir tidak kati salahnya bisa di ini ke lagi dirilis ulang di format ulang di diperbaharui lagi di refresh jadi biar pacat didengar oleh budak-budak sekarang lagi itu sampai hilang yang sampai hilang dan bisa di cover kagetan bisa di arusmen versi modernnya di tocak mana lah cek dengar masukin ini lagu Padang W kita udah ngerti mengenang ya musik lagu bapak era itu jadi jadi wong Pelembang anak-anak yang mudah-mudahan jangan lupa lagu daerah kita harus disonjol ke ya budaya kita mau lagu Padang W kita udah ngerti artinya yang aku perembang tapi kok pacat dengar mana lagu kita perembang nih paca seluruh Indonesia yuk ide bikin lagu-lagu daerah tuh siapa itu mau lagu daerah ini daerah ini daerah itu siapa awal-awal muasal idenya itu dari mana dari era dari Om Kareng atau dari siapa yang aja awalnya cak mana gara-gara apa gara-gara misalnya dengarkan wong Padang bikin lagu ini apa gara-gara cek itu terinspirasinya atau kita harus kata papanya kita lonjol ke lagu daerah biar kita padang jangan mau padang dulu kita lagu daerah kita ponjol ke perembang kita tinggal di perembang nah itulah katanya pesannya waktu emak belum meninggal jangan muda muda-muda nih eh lagu apa perembang tuh jangan harus kita lonjol ke mau mana uang daerah yang lain paca kok kita mamanya diembay nah harus top pula paca wong Jakarta ini menyenangi wong Padang juga seneng ya harus kita bangga ya budaya kita ya lagu kita yang gitu kita juga punya kan lagu kita iya masih kita tinggal di panggung ya tidak kalah lagi selama ini ini juga Hai biarkan dia mau ngimpamnya kau mana Bapak Iwere penggara lampa you kapunyur rekaman di de-de-delelis Pada aku padang tapi aku seneng lagi kemarinnya ada lagu Bengkulunya aduh 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 nemu kesulitan daya pas rekaman rekaman lagu-lagu daerah tuh Apologatnya itu tidak juga apunya memang sudah pasnya latihan ya kurang kita tanyakan lagi dikitkan tapi kan kau kita rekaman kan pakai tag-tag jadi kadang lama-lama ngapal ya ininya kalau logat ketik masalah tidak logat-logat daerah itu tidak tidak ya kan hampir sama yang penuh iya iya tapi latihan dulu ya kalau-kalau yang paling sulit rekaman lagu yang mana yuk aduh pernah wuih susah kali-kali ngulang saya tidak pernah segala macam tidak pernah dapet tidak lolos baga lu aman-aman lancar 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 aman jadi di tanama rekod Padang terus di Surabaya indra rekod indra rekod Surabaya terus lagu Aida Layla tuh ya poh Ida Layla Ida Layla penyanyinya kan di Surabaya nah kita bawa ke saya dia tapi baso-balembang baso-balembang Oke yang itu Abi apa sih kalau lagi habi rekod apa abun ini itu dimana itu memang bertamu gitar keman itu memang pertama kalau salah baru nyanyi salah yang ini yuk yang aku catat kemarin tuh di Abi Abi rekod itu itu palapai palapai rekod itu di mana Palemang sini di tengkoro oh di tengkoro ya cuman tengkoro pasir iya disitu tempatan ampera terakhir ya di situ iya di tengkoro itu tahun berapa itu yang gitu Hai pertamunya tahun berapa itu 1885 yang pertama yang knowing yuk yuk karno tadi ya yang nyetang itu aku artinya knowing itu apa filosofinya arti dari tidak bersayap dari Golden Wing terus jadi knowing masih ini saya kok golden kalau Golden Wing saya mau knowing tidak bersayap ada sayapnya tetapi masih 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 wing-wing iya oke yuk sudah lumayan juga banyak eh kita ngobrol tadi dari karir ayo ketemu dengan dari mulai belajar nyanyi dari kecil terus ayo eh sekolah sudah kawan-kawan tuh sudah semang tahu yang lagi nyanyikan kan bagus suaranya terus kemudian terkenal dengan Om Karel terus nikah rekaman Golden Wing baru bikin album ya kan setelah itu ya masa jayanya Golden Wing ya dari 728 lima itu kan manggung-manggung salusun diundang ya kan bahwa sudah ada hitung lah kuliah terus jadi 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 opening opening band yang yang dari Jakarta ya ibu kota datang sini Golden Wing yang jadi band pembukanya gitu kan sama kursus mungkin kamu di Jakarta juga di Jakarta juga ya sama kabar sama ah amat albar sama amat albar depan bersih Deloitte banyaklah pokoknya pengalaman banyak ya kalau setelah itu baru knowing ya sama yuk era sudah hijrah ke Jakarta-Jalo kan ya sudah hijrah ke Jalarta daerah gitu jadi udah itu sudah rekaman terus sekarang ya karena Om Karel meninggal sudah akhirnya Ayu era semenjak Om Karel meninggal tuh ayah sudah ida lagi tidak masih masih jalan terus itu organ Golden Wing ya ada organ gitu ada ya berapa lama itu jalan berapa tahunnya Hai apa-apa 6-6 tahun Hai ya Golden Wing kamu juga kamu juga ya ngomong-ngomongnya kata-kata lah sungkan baik ada iya masih nyanyi jadi tanyo kan kalau sakit tuh kemana Mama mama-mama akhirnya nyari-nyari duit dulu hahaha kalau mulia sampai sore ini ya baca Ustokan tahunnya sanggupnya kita kemana kan ya kita nyanyi Capano Iya kalau datang lagi Mama nyanyi-nyanyi itu sudah mulai sudah mulai ayo rasa sudah mulai lah sudah ada lagi kuatnya nyanyi terus 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 Oh baru-baru ini benak-benak kalau misalnya aduh uang yang ini di bikin lagu sesuai 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 mungkin mungkin jauh-jauh waktu itu ditawar juga kan kamu lagi ke Padang tapi pikir dulu karena kata-kata waktu dulu cuman agak berat ya karena kan lagu-lagu Palembang yuk secara budaya kan masih banyak juga yang yang belum dieksplor dan aduh lagu-lagu kita yang aduh banyak masih bisa di-recycle dibawa ke lagi di cover di ini ke lagi di sentuhan dengan dan aku pikir tidak tidak ketik salahnya kalau era turun gunung untuk iyalah masih lagi lagu-lagu itu oke yuk ini terakhir dari era apa yuk eh yang perlu sampai ke ke apa audiens dari ketik pos mungkin ada nyampe ke apa untuk kawan-kawan atau generasi muda atau untuk Dewan kesenian atau untuk siapapun untuk pemerintah atau aku apa yang enggak yuk era masih kira-kira impian atau harap kasih banyak masih mau mana ya ingat dengan Hai beraya ya 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 lejen dengan kesenian juga ya sering aku dipanggil-panggil itu namanya kita dihargai masih dengan jauh-jauh wawira eh terima kasih banyak dan lagu-lagu daerah kita ini juga minta tolong dengan anak-anak yang muda-muda nih jangan lupa jangan lupa dengan lagu-lagu harus mendukung lagu kita dukung lagu-lagu kita maka mana lagu orang lain pacar kita ada pacar oke oke itu ya pesannya ya biar lagu-lagu kita tuh masih bisa dilestari ke jadi diwaris ke jadi pacar walaupun bagus-bagus lagu-lagu paling bagus bagus ya bagus-bagus lagunya Oke berikut pandangan pentoran musik Speedway terhadap No Wing dan The Golden Wing ya itu dari aku opik untuk podcast dengan New Era ini ada bonus tambahan dari Kak Yudi Focaran of Rock kita nak pengen jengok kita simak sama Apo tanggepan Kak Yudi tentang Golden Wing sama No Wing karena beliau eh tidak jauh jaraknya antara dari band Speedway setelah ya setelah Golden Wing No Wing Pakom beliau yang nerusi generasi selanjutnya Siti-siti cerita dikit Kak tentang masalah ini gua dulu kayak di Hai Bung Suwijaya silahkan Pak Yudi bisa hari ini kita masih bisa berjumpa dengan lejennya ini perlu dicatat itu jangan dilupakan ini satu yang sangat berharga atau jangan lupa dengan sejarah bagaimana Golden Wing khususnya kan Hai apa namanya membawa nama Palembang sampai ke nasional Hai bahkan lagunya jadi soundtrack soundtrack film luar ya kondisi kreator sangat luar biasa sekali ini harus dipresiasi apresiasi ya setelah itu apa namanya Oh iya aku waktu Golden Wing Hai manggung dengan apa dengan Hai di sport hall kan ya terus di gimana itu Hai di itu no knowing apa gunung yang waktu itu yang dengan plus 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 ini di Sanggar 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 itu itu Mbak ERA tuh tuh Mbak ERA itu jadi era yang yang tampil itu itu aku sempet lihat itu bagaimana kan ujuh itu sekitar SMP 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 ya SMP Hai jadi memang sangat yang sekali yang tersias kita waktu itu ingat bagaimana penampilan Golden Wing deh jaman-jaman era-era itu dulu Golden Wing sas sudah Aka bukan sas Aka Ucah 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 dan aku juga kenal dengan beliau ini dengan Bang Karel ini sempat akrab dengan beliau ini di di Suria Suria aku benar waktu itu apa namanya jadi vokalis di Suria Rock begitu tahun 90-an lah ini aku sangat dekatlah dengan Bang Karel ini Bang Karel ini sosok sosok apa namanya wong yang memang humble dan terus dia ini tidak pernah marah ini baik tidak pernah marah senyum baik tidak pernah marah itu dia Bang Karel kan ya jadi terkenangannya dengan tentang Bang Karel teman-teman dengan dengan Bang Karel berapa lama di teman-teman karena ada sekitar setahun lah karena aku udah lama kan dini-suriya yoye MC beliau itu surya ya sayang bangkar bangkar ini kok kayak kedua koordinator 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 rano musikkan karena MC kan disuri aku dan di MC juga kan memang itu eh memang harus diapresiasi ya deh kalau yang namanya legend-legend becak yo era deh almarhum kan ada yang lebih banyak itu kalau mereka tuh sudah banyak kontribusinya untuk Palembang ini kan ada ya bukan main mengangkat nama Palembang ini kan ya ada juga di samping ada golden ada arulan kan ada arulan ada kerangga ada apa namanya apalagi isi ini yang ini Hai grup-grupnya siko yang lagi grup yang jangan sandi melok Hai sandi sandi Prabu bukan sekolah jirap-jirap 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 adek golden-wing-adeknya golden-wing jirap itu kalau lagu apa untuk itu bebek Oke terima kasih itu berikut Bagaimana tanggapan kenangan Reni Putri dari almarhumkan Simon dan Johera Oh ya Halo Assama Assalamualaikum nama saya Rene Karel Simon Putri bungsu dari almarhum Pak Karel Simon penyanyi golden wing tahun 1970 lagu papa dari khususnya dari kelompok golden itu juga pada tahun ini lama ya tahun ini di di lagi di apa namanya di untuk ini film-film The Creator film Hollywood film Hollywood kemarin juga film itu dipakai karena juga dari apa dari anaknya Om Dimas pemain keyboard dulu yang mempromosikan untuk film di luar itu dengan kerja sama Bang Dimas kan Alhamdulillah satu lagu papa dipakai untuk film Hollywood itu Hai aku kasih apa makasih suci ya ya kasih suci ya lagu kasih suci beredam film itu ada tiga lagu ada tiga lagu tapi dua lagu ciptaan Umadi mantra satu lagu ciptaan papa karena Simon kan Alhamdulillah rejeki walaupun papa udah tiada juga udah hampir 17 tahun masih ada rejeki mengalir apa-apa berantara papa akan Hai nah selain itu juga dari apa nih Universitas kesenian Yogyakarta juga tempat hubungi Reni untuk minta izin memakai lagu kasih suci tadi untuk penyelesaian tadi dia tadi terakhir dia kan Oke kita izinkan dan juga ada lanjutnya juga dia mau pakai untuk festival festival film lagu lagu kasih suci tadi tapi belum 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 apa belum selesai masih belum ada omongan untuk selanjutnya itu ya saja Hai bikin obrolan bersama Juhaira istri Karil Simon semoga berbentara hai 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 Kami